Pemustakaan di tempat atas ini ke Gedung Widya Proyek Komplek ini sampai sampai saat ini baru mengalami perubahan secara keseluruhan ya renovasi itu sejak tahun 2022 Gendala itu tetap ada ya namanya organisasi apanya memberi pelayanan mulai koleksi kemudian ruangan kemudian memberi pelayanan kepada mahasiswa kemudian peraturan yang gitu, banyak aturan dalam memberi layanan perpustakaan. Itu salah satu kendara-kendara yang kita atasi. Belum dulu itu hanya ya itu banyak tempat-tempat yang kosong ya, tidak maksimal gelap gitu ya. Kemudian banyak rak-rak gitu ya, rak-raknya rak-rak kuno gitu ya. Ya seperti itu, jadi kurang nyaman deh. Paduan rak, paduan cahaya, paduan warna tembok dan sebagainya itu kurang-kurang nyaman gitu ya. Kurang nyaman. Sehingga pada waktu itu ya banyak yang komunikasi juga berpustakaan yang agak tua. Orang masuk agak mengatakan berpustakaan tua ya gitu ya. Dengan adanya banyakan masuk dan sebagainya ini, kami kemudian berkomunikasi dengan senat mahasiswa, B mahasiswa, kemudian ajak kita komunikasi dengan baik. Kalau ya keinginannya seperti apa sih gitu, layanan seperti apa itu. Dan satu asiswa adalah bagaimana sih perpustakaan itu berkembang, sesuai dengan tuntutan kekinian ya. Kekinian di laman di sini memang perkembangan pengetahuan, teknologi dan sebagainya itu diikuti. Memang sesarana-perasarana. Perpustakaan selayaknya itu lebih nyaman itu dari pencahayaannya, diwarna kecetnya, dari raknya. Keluasaan aksesnya gitu ya. Keluasaan aksesnya. Kemudian ada tempat-tempat yang tadi saya atur, ada yang wilayah rame, wilayah sepi, wilayah untuk santai bisa tidurin, bisa diskusi, dan sebagainya. Membandingkan dari data kami ya, data kami kan terekam. Data kami yang ada dan data sekarang, itu pertumbuhannya kalau bisa, kalau saya boleh menyampaikan itu hampir lima kali lipatnya ya. Sekarang satu hari yang terekam aja, yang terekam itu hampir di atas 800 yang terekam data. Waktu dulu mungkin orang masuk itu, ya peliti bilang hanya 300-400 lah gitu ya. Kita lihat aja untuk parkirnya. Lihat aja parkirnya, dengan dulu sampai sekarang kan dilihat sendiri. Sekarang tempat-tempat penuh. Dulu yang penuh dimana? Di lantai dua aja. Orang pinjam buku, tapi lantai 3 dan 4 kan sepi. Sekarang enggak. Semua lantai penuh. Mencari tempat aja susah. Ini salah satu renovasi yang kita lakukan, yang kita usulkan kepada pimpinan dan pimpinan melakukan. Renovasi ini ternyata ditanggapi oleh mahasiswa dengan kenyaman tadi, dengan bergubung ke sini. Kami kedepannya ini, inovasinya fisik-non-fisik. Yang fisik nanti kita menambah fasilitas. Kan banyak. Kita sudah menambah air gratis. Panas dan dingin. Kita sudah menata ruangan gitu ya. Itu yang secara fisik. Kemudian kita memberikan tempat-tempat nanti untuk ada kafenya. Nah, itu fisik ya. Layanan fisiknya. Kami ini inovasi adalah untuk layanan riset. Kami membuat kelompok grup-grup studen itu, kami alhamdulillah kemarin ketemu beberapa mahasiswa yang pintar untuk mengoperasikan pus seperti pengolahan data SPS, dan sebagainya itu. Itu kami ajak nanti, kami buat kelompok-kelompok studi di situ. Nah, sekarang kami ada yang namanya ragu belajar. Setiap ragu ada belajar bersama, tentang apa, bagaimana membuat topik penelitian, membuat tool, mengoperasikan tool untuk pengolahan data, kemudian cara mencari riset-reset sumber-sumber informasi, dan sebagainya itu. Ada rabu belajar, ada bimbing yang TA, ada webinar series, ada podcast gitu ya. Kemudian ada sharing section di sana. Teman-teman kita ajak dari mahasiswa itu, sering bersharing di sana. Nah, kemudian kita sering di Microsoft itu, setiap hari minimal ada satu uploadan, tentang informasi dunia keilmuan. Kemudian inovasi ini kami juga kembangkan di IT. Sekarang kan integrated library system, itu adalah aplikasi yang menghubungkan semua fakultas-fakultas. Jadi kalau dulu kita mencari buku kan nggak tahu ke mana ya gitu. Dengan satu sistem itu kan kita tahu kan buku ini sudah di fakultas hukum, fakultas fisik, ini fakultas efek SM gitu, ini di ekonomi, ada berapa buku, harus dipinjam apa enggak, kita bisa masuk ke situ. Datanya bisa dilihat langsung gitu. Kemudian di jurnal sudah kita, sudah sekarang ases ke SSO, UNDIP, masuk ke jurnal dilanggan UNDIP, sekarang kan sudah cepat ya. Setelah itu ya, sudah tampil. Di sana pun ada jurnal e-book, ada tool itu, ada media sosial research dan sebagainya, ada kelompok seperti Pablo dan sebagainya, sudah kita masukkan di sana. Supaya lebih apa, mahasiswa itu menemukan beberapa sumber informasi dalam satu pintu itu. Perpustakaan tidak hanya sekedar melayani buku, tetapi perpustakaan benar-benar banyak varian layanan yang memang bervariatif untuk mendukung pencapaian pendidikan, termasuk bisnis-bisnis yang sudah mengurung. Untuk kedepannya harus lebih apa, ditingkatkan kedinginannya, kebersihan harus ditingkatkan, bagaimana harus kita melayani dengan baik. Kita mengonormasi dan sebagainya, ini layan untuk mereka. Bukan untuk kita, gitu ya. Untuk mereka. Maka kita layani dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.